Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk transport air pada tumbuhan Bagian yang kedua ini yang akan kita bahas Berarti fokus pada transport air di tingkat jaringan dan organ Dan di seluruh bagian tumbuhan Untuk kali ini kita akan belajar Pada tingkat jaringan dan organ Kemudian juga kita akan belajar Transport getah, flow, dan silen Kemudian juga ada sistem transpirasi pada tumbuhan Pada gambar berikut Transport air pada tingkat jaringan dan organ Itu ada tiga mekanisme Yang jika dilihat Ini ya, ada yang berwarna hitam Ada yang hijau Kemudian juga ada yang biru Kalau yang hitam ini Dia air dan garam-garam mineralnya Yang melewati antar dinding sel Atau biasa disebut dengan apoplas Rute apoplas Nah, sedangkan yang berwarna hijau Aliran masuknya air ke dalam sel tumbuhan Melalui sitoplasma Kemudian biasa disebut rute sinklas Nah, yang ketiga Yang melalui rute antarmembran Jadi dari membran masuk Masuk Kemudian masuk ke dalam papola Kemudian dia masuk lagi Ke membran Sel berikutnya Dan seterusnya Ini melalui mekanisme rute transmembran Nah, pada gambar ya sudah jelas Kita lihat Di sini ada dinding sel Yang membuat sel-sel tumbuhan itu Taku dan keras Ya, tersusun dari Selurosa Hemiselurosa Lipnin dan Liptin Ya, mempunyai Membran sel Membran sel Ini ada plasma desmata Untuk rute sinklas Masuknya air Ini adalah Tiga mekanisme transport Air pada tingkat jaringan Dan organ Dari tiga sisi transport Kalau bisa Dilihat dari Tiga gambar di sini Jelas ya Yang sistem transport Melalui rute akoplas ini Cenderung tidak aman Untuk tumbuhan Karena apa? Karena dia tidak Melalui filter Filternya di sini kan Harusnya Dia melalui Sitoplasma dulu Masuk Kemudian Disaring Ini Berbahaya atau tidak Kemudian Baru bisa diteruskan Tapi dengan akoplas Dia tidak Dia langsung masuk Melalui celah-celah Dinding sel Sistem filternya Seperti apa Pada tumbuhan Nah, sistem kontrol Pada tumbuhan Untuk mengkondisikan Jika ada patogen Yang ada di dalam tanah Yang merugikan Untuk tanaman Di sini ada peran Dari endodermis Yang berfungsi Sebagai penjaga Atau gerbang Antara Kortex Ini Ortex Dan jaringan Pemulung Ada Silem Ada Fluid Pada Jaringan Indodermis ini Sistem Filter Jadi Misalkan Kalau Kita lihat Gambar Ujung akar ini Kita potong Dengan Kirisan Melintang Nanti Secara Mikroskopik Gambarnya Dia akan seperti ini Misalkan Air akan masuk Melalui Dulu-dulu akar Air dan garam-garam mineral Masuk Melalui Dulu-dulu akar Langsung Kemudian Dia Mekanismenya Melalui Apoplast Dan simplas Tadi Yang sudah saya jelaskan Di depan Untuk Apoplast Karena dia Pergerakan Air Dan mineralnya Itu Di antara Dinding sel Maka Akan berbahaya Bagi tumbuhan Jika tidak Difilter Sistif Filternya Maka Dia akan Masuk Kedalam Indodermis Dia akan Nental Ketika mau Masuk Lebih dalam Ke jaringan Silen Dia akan Nental Karena Adanya Pita Kasparian Selasalah Jaringan Indodermis Air yang Akan masuk Kedalam Difilter Dulu Akhirnya Dia tetap Masuk Di Jaringan Indodermis Di sel Sel Indodermis Masuk Ke situ Plasma Akhirnya Dia Discraming Difilter Mana yang Bermanfaat Dan yang Tidak Kalau setelah itu Air Bisa masuk Ke Silen Ini adalah Peran dari Indodermis Kalau dari Gambaran ini Kita bisa Melihat Pohon yang Begitu tinggi Air bisa Bergerak Bagaimana Air bisa Bergerak Dari Dalam Tanah Menuju Tanjuk Tanaman Jadi ada Tiga Mekanisme Transport Di dalam Jaringan Silen Dia Sistem Transportnya Melalui Tekanan Akar Nah Dari Sini Molokul Air Konsentrasinya Dia Lebih tinggi Daripada Konsentrasi Air Yang ada Di dalam Tumbuhan Dalam Akar Maka Molekul Air Akan Masuk Melalui Rambut Rambut Akar Tadi Di dalam Selsilem Adanya Gaya Adesi Dan Kohesi Kohesi Itu Dia Berikatan Antara Molekul Air Dia Saling Berikatan Sedangkan Adesi Dia Menempel Pada Dinding Dinding Selsilem Untuk Naik ke Atas Bagaimana Maka Ada Mekanisme Transport Yaitu Tarikan Transpirasi Atau Penguapan Dari Ini tadi Ditarik Melalui Penguapan Sehingga Air bisa Menuju Ke tajuk Tanaman Nah Dari tajuk Dinding Nanti Diproses Untuk Sebagian Untuk Proses Fotosintesis Sebagian Juga Untuk Transpirasi Transpirasi Melalui Stomata Kita Lihat Disini Ada Gambar Misalkan Ada Potongan Daun Potongan Daun Ini Adalah Anatomi Dari Daud Ada Stomata Ada Stomata Kemudian Juga Ada Lapisan Paling Luar Ada Lapisan Epidermis Epidermis Atas Kemudian Juga Ada Epidermis Bawah Selanjutnya Ada Jaringan Mesofil Palisade Atau Jaringan Tiang Karena Dia Tersusun Berjajat Berbentuk Seperti Tiang Sedangkan Yang Jaringan Di bawahnya Lagi Ini adalah Jaringan Bunga Karang Karena Bentuknya Mirip Dengan Karang Ini Ini adalah Kalau Kita Melihat Secara Morfologi Ini adalah Tulang Tulang Daun Tulang Daun Ini Di dalamnya Ada Silen Kemudian Juga Ada Floen Ini Nanti Ini adalah Contoh Secara Mikroskopik Tampilan Stomata Stomata Inilah Yang Mengeluarkan Air Kemudian Memasukkan Udara Untuk Proses Metabolisme Proses Fotosintesis Yang ada Di dalam Tumbuhan Untuk Selanjutnya Yaitu Tentang Translokasi Getah Floen Tadi Dari Tajuk Tanaman Dari Daun Setelah Melakukan Proses Fotosintesis Menghasilkan Gula Fotosintas Maka Dia akan Disebarkan Ke Semuuh Jaringan Yang Membutuhkan Mekanismenya Floen Itu Mentranslokasikan Getahnya Dari Sumber Gula Sumber Gula Ini Dalam Hal ini Ada Daur Atau Bagian Yang Mempunyai Floroplas Bisa Tatang Bisa Juga Akar Yang penting Berwarna Hijau Dia bisa Melakukan Proses Fotosintesis Nah Itu Yang Bisa Menjadi Sumber Gula Atau Sugar Source Untuk Disebarkan Ke Organ Yang Mengkonsumsi Atau Menyimpan Gula Atau Sugar Sink Untuk Proses Translokasi Jadi Dari Ini adalah Gember Daun Dari Fluen Ini adalah Sel Mesofil Yang Ada Pada Daun Ini 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 Sistem Transport Apa Ini Ini Sink Plus Kemudian Dia Juga Bisa Keluar Keluar Melewati Antar Hinding Ser Atau Apo Plus Tapi Di Selasa Itu Dia Juga Bisa Masuk Kembali Kedalam Ser Ini Mekanisme Ini Tergantung Dari Proses Pompa Proton Jadi Misalkan Kalau Kita Ibaratkan Kita Ambil Proses Yang Terjadi Di Dalam Sini Jadi Ada Pompa Proton Yang Membutuhkan Energi Transport Yang Membutuhkan Energi Tadi Disebut Transport Aktif Nah Untuk Bisa Hidrogen Bisa Dipompa Keluar Itu Dia Membutuhkan Energi Dan Bantuan Protein Integral Setelah Keluar Untuk Bisa Masuk Lagi Dia Membawa Membawa Sukrus Sukrus Disini Sebagai Protein Transform Apa Itu Jadi Dia Menggandeng Hidrogen Ini Menggandeng Sukrus Supaya Bisa Masuk Di Dalam Sel Di Dalam Sel Karena Disini Sel Membutuhkan Gula Atau Sebagai Penyimpan Gula Mekanisme Pengangkutannya Jadi Misalkan Dari Sugar Source Atau Sel Sel Daun Dia Setelah Melakukan Proses Fotosintesis Menghasilkan Fotosintat Berupa Sukrus Juga Kemudian Air Nah Dia Masuk Pada Jaringan Fluin Setelah Masuk Konsentrasi Di Dalamnya Dia Akan Tinggi Nah Ketika Konsentrasi Tinggi Maka Di Jaringan Silem Air Akan Masuk Ke Jaringan Fluin Nah Kemudian Dia Akan Mengalirkan Gula Itu Untuk Bawah Mengikuti Aliran Masa Dengan Tekanan Positif Setelah Mengambil Air Itu Tadi Kemudian Dia Akan Turun Gulanya Sukrusnya Tadi Menuju Ke Sel Yang Membutuhkan Atau Sel Untuk Menyimpan Gula Gulanya Masuk Sel Tersebut Setelah Gula Masuk Ini Disimpan Dalam Bentuk Misalkan Kalau Ubi Itu Ada Ubi Singkok Bentang Dia Masuk Sel Untuk Disimpan Nah Setelah Itu Air Air Masuk Lagi Ke Silen Kemudian Dia Akan Naik Mengikuti Aliran Masa Dengan Tekanan Negatif Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Awal Jadi Dia Bisa Melawan Gravitasi Sehingga Airnya Bisa Naik Terus Sampai Ketajuk Tanah Begitu Seterusnya Nanti Terterus Gitu Ya Nah Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Simak Video Berikut Vascular Plants Produce Nutrients Such As Sucrose In Their Leaves These Nutrients Must Then Be Transported To The Rest Of The Shoot Or To The Root Tips Where Growth Occurs The Leaves Are Referred To As The Source And The Shoot And Root Tips Are Referred To As The Sink A Source Is An Organ That Produces More Sugars Than It Requires And A Sink Is Organ That Consumes Sugars For Its Own Growth And Storage There Are Two Kinds Of Vascular Conducting Tissues In Plants Xylem Which Conducts Water And Dissolved Minerals And Phloem Which Conducts Carbohydrates Mainly Sucrose The Transport Of Sugars Throughout The Plant Called Translocation Is Carried Out By Phloem Cells Phloem Cells Are Connected To One Another End To End By Sieve These Are Perforated Structures That Create A Direct Connection Between The Cytoplasm Of Connected Phloem Cells Phloem Loading Is The Process Whereby Carbohydrates Enter The Sieve Tubes At The Source As A Result Of Phloem Loading A High Concentration Of Sugar Develops In Phloem Cells Near The Source Phloem Loading Results In A Lowered Water Potential Compared With Adjacent Xylem Cells Causing Water To Move From Xylem To Phloem By Osmosis This Influx Of Water Creates A High Terger Pressure Near The Source And Lower Terger Pressure Near The Sink Causing The Movement Of Water And Sugar From The Source To The Sink Sucrose Is Removed At The Sink By Various Active Transport Mechanisms Depending On A Tonoplast Transports Sucrose From The Sink Cell Cytoplasm Into The Vacuole At The Expense Of ATP This Reduces The Concentration Of Sucrose In The Sink Cell Which Enhances The Movement Of Sucrose From The Phloem Cells Through The Companion Cells And Into The Sink Cell All These Events Produce A Continuous Flow Of Water From Xylem To Phloem And Then Back Demikian Video Pembelajaran Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh